hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali Dapur Ita kali ini akan berbagi resep tumis mie basah ya jadi ini mie basah dicampur dengan sayuran enak banget ya cocok untuk makan siang ataupun makan malam ya jika kita sibuk banget ya bisa bikin tumis mie ini saat-saat bikinnya mudah ya enak banget tetap kenyang ya ini aku ini dua porsi ya buat dua orang bikinnya Bagaimana cara masaknya apa saja bumbunya yuk kita masak sendiri lebih enak ini udah aku siapkan ada kucai ada mie basah dua bulatan seperti ini untuk dua porsi sisihkan dulu ya dipiring udah ada toge ini aku bawa juga tomat terus ada bawang bombay dan juga dada ayam nah ini sudah dibersihkan dicuci bersih ya kita mau potong-potong terlebih dahulu kita mau potong kucai ujungnya kita buang ya bagian yang kotornya dipotong sesuai dengan selera saja Bagaimana cara memotongnya ya Nah aku ini seperti ini ya agak besar sedikit ya agak panjang maksudnya ya terus ini ini ada aku tambahkan sayuran kebetulan ada kol saja kalau ada ke apa aja boleh ya sayuran hijau terus ini aku udah didihkan air ya lanjut kita mau merebus mienya dulu mienya dulu biar nanti tidak kita berair mienya ya kita rebus dulu mienya nah ini kita bolak-balik aja mienya biar cepat matang pakai sumpit juga lebih ini ya biar tidak terpotong-potong mienya ya Nah ini udah mendidih seperti ini tambahkan air dingin ke dalam ini rebusan biar mienya kenyal ya Nah ini tambahkan ini sudah boleh diangkat ya karena ini cepat banget mienya mie kecil bukan mie besar ya kita angkat kita tiriskan dulu nah biar tidak berair nah ini tidak terpotong-potong mienya ya mienya tetap panjang seperti ini nah ini kita lanjut kita potong bawang bombay kenapa bawang bombay karena cepatnya untuk mengupasnya besar ukurannya ya kalau bawang merah itu sulit banget aku mengupas dan memotongnya ya karena kerjanya tuh pengen cepat ya karena banyak kerjaan ya ini lanjut kita potong jamur jamurnya bebas apa saja ya sesuai dengan selera kita potong-potong kecil-kecil seperti ini lanjut memotong dada ayamnya dada ayam secukupnya kita potong sesuai selera saja ya jangan terlalu kecil-kecil banget jangan terlalu besar ya seperti ini udah cukup kita tambahkan garam sedikit ya kita oleni di sini nah kita simpan ke dalam piring tadi sama ya kita juga akan memotong bawang apa namanya ini tomat biar apa karena aku suka banget dengan tomat ada rasa asem-asemnya ya dan kalaupun misalnya tidak suka nanti ada berair tidak mau ditambahkan misalnya ya nggak apa-apa ya tapi aku sarankan kalau ada bawang bombay itu cocoknya dengan tomat kalau aku ya karena ini bukan mie goreng ya nah ini mie tumisan ya tumisan mie basah ya Nah ini lanjut kita udah panaskan minyaknya kita goreng terlebih dahulu dada ayamnya dada ayamnya kita goreng pelan-pelan aja ya Halo walaupun ini kualinya lengket nggak apa-apa ya karena ini bukan kotor ini malah lebih enak kalau misalnya dada ayamnya itu berkerak itu ya nanti kita tambahkan air juga nanti eh apa namanya tidak lengket lagi ya nanti kita tambahkan juga kecap ya ini aku masukkan jamurnya ya digoreng ketika ini dada ayamnya udah berwarna kecoklatan ya atau mungkin pakai wajan teplon yang anti lengket lebih bagus ya karena ini kebetulan lengket kenapa ya ini mungkin habis merebus tadi ini ya kurang panas wajannya seperti ini kita tambahkan bawang bombay tidak apa-apa ya dan ini minyaknya sengaja tidak banyak-banyak kalau misalnya teman-teman mau ke minyaknya banyak bisa ditambahkan lagi disini ya ini aku tambahkan lada bubuk disini biar harum kita oseng-oseng disini dulu bersama dengan dada ayam jamur dan bawang bombayah kita tambahkan kecap-kecap manis kecap manis disini ini dimasukkan ya terus kaldu ayam bubuk masukkan juga disini kita oseng-oseng lagi ini udah harum banget ya dan itu kurangnya juga udah menipis nanti aku tambahkan air ya nanti itu enak banget ya ini aku lupa pakai saus sambal ya saus sambalnya ditambahkan disini jadi ini enak banget ya nanti ada asemnya ada pedasnya ya air masuk coba sedikit saja nah kita oseng-oseng lagi nah tambahkan lagi sedikit demi sedikit airnya ya tapi jangan kebanyakan ini nanti kita biar dagingnya empuk aja ya ini sudah mendidih banget kita tetap di oseng-oseng ya Nah kita coba ini daging ayamnya empuk apa belum kita tutup aja sebentar ya udah ditutup sebentar dicoba dulu daging ayamnya terus dikoreksi rasanya baru ditambahkan terakhir ya tomat sama cabai merahnya di oseng-oseng sebentar lanjut dimasukkan mienya yang tadi udah ditiriskan ya Nah ini dia ada sayuran tadi ya belum dimasukkan toge kol sama kucai dimasukkan disini ini udah banyak banget ya udah enak sayurannya jangan sampai kelamaan mienya terputus-putus ya Nah pelan-pelan aja nanti juga terpisah ya terpisah nah ini aja seperti ini tuh ya kan ini udah mateng udah dikoreksi rasanya ini boleh disajikan enak banget mi tumisan mie basah ya ala-ala Dapur Ita boleh dimasak saat makan siang ataupun makan malam terima kasih yang selalu menonton videonya Dapur Ita jangan lupa like comment dan juga subscribe juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati